assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtuber Selamat datang kembali di channel saya tempat tujuan selamat menikmati selamat menikmati Waduk Bowo adalah waduk yang berada di wilayah kecamatan Modo, Kabupaten Lamongat tepatnya di desa Mojorejo kecamatan Modo Waduk Bowo ini mempunyai lebar kurang lebihnya 97 hektare, tepatnya di sebelah utara kecamatan Modo jaraknya kurang lebihnya 1 km dari desa Mojorejo Waduk Bowo ini diapit oleh beberapa desa, yaitu Busun Gebang, Desa Pule, dan Sidodowo di sebelah timur Waduk Bowo dan desa Jatipayak yaitu berada di sebelah utara Waduk Bowo kalau di sebelah timurnya Waduk Bowo adalah Busun Tromblonggong Desa Sumberagung dan kalau di sebelah selatan ada Busun Sidolegi Desa Mojorejo Asal-usul nama Waduk Bowo ini, menurut kata orang tua zaman dulu, namanya diambil dari kata Bowo, Bowo yaitu, singkatan dari Ombo-Dowo yang artinya yaitu, kalau Ombo itu lebar, dan kalau Dowo itu panjang jadi disingkat Waduk Bowo Waduk Bowo ini biasanya, kalau musim penghujan Waduk ini dibuat untuk penampungan air oleh warga desa sekitarnya Waduk untuk kemakmuran para petani dan mengairi sawah di waktu sawah sedang kekeringan Jika tanah sudah mulai mengering, biasanya para petani di sekitaran Waduk tersebut langsung mengisi air dari Waduk ini Biasanya para petani mengairi sawahnya menggunakan mesin pompa air atau biasanya orang desa ini menyebutnya di sel etek Kalau musim penghujan seperti sekarang Biasanya Waduk ini airnya mulai terisi penuh Biasanya, masyarakat desa di sekitaran Waduk Bowo ini mulai berpatungan untuk membeli bibit ikan lalu dilepaskan di Waduk tersebut Kemudian beberapa bulan kemudian kalau ikannya sudah mulai besar dan siap untuk dipancing biasanya, langsung dibuka untuk yang hobi pemancing mania dan tentunya gak gratis ya bos Biasanya Waduk Bowo ini dibuka untuk para pemancing mania yang dari wilayah sekitaran desa maupun pemancing dari luar kota Tarifnya, biasanya kalau gak salah cuma 50 ribu rupiah Biasanya Waduk ini dibuka untuk para pemancing mania biasanya dibuka pada bulan Maret Tak lepas dari perangkat desa juga ikut andil dalam mensukseskan Waduk ini Biasanya kalau, Waduk ini dibuka buat para pemancing mania pemancing yang hadir di Waduk Bowo di sejuruh hiburan orkes dangdut dan penyanyi ternama di Jawa Timur Tak lupa juga, dalam pembukaan Waduk Bowo mulai diresmikan untuk para pemancing Biasanya yang dihadiri langsung oleh Bapak Bupagi Lamongan beserta perangkat-perangkatnya meresmikan pembukaan Waduk Bowo buat pemancing mania Biasanya, kalau sudah menunjak bulan Mei biasanya Waduk ini sudah mulai surut airnya sedikit demi sedikit airnya kalau sudah mulai habis masyarakat di sekitaran Waduk yang punya lahan sawah lalu berbondong-bondong mulai membuat dan memolah tanahnya untuk dijadikan lahan kembakal Cukup segitu aja ya bos cerita tentang asal mula nama dari Waduk Bowo dan manfaatnya Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir dan jangan lupa dukung terus channel tempat tujuan official ini dengan cara like, komen, share and subscribe dan jangan lupa aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru setiap kami upload terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati